Perayaan Ud Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia ternyata belum usai. Contohnya, pertandingan catur yang berlangsung di salah satu gedung di Jalan Muhammad Yamin, Samarinda ini. Tercatat 45 peserta yang meramaikan lomba catur tersebut. Puluhan peserta ini berasal dari berbagai kecamatan di Samarinda. Pelaksana lomba catur menyatakan puluhan peserta ini semuanya berasal dari keluarga besar Bubuhan Banjar, Kalimantan Timur atau KKBKT yang berdomisili di Samarinda. Selain untuk meramaikan hut kemerdekaan, lomba ini dimaksudkan untuk terus menjaga silaturami antar warga KKBKT. Sejalan dengan program kegiatan mengurus KKBKT Provinsi Kelimantan Timur, yang pada saat ini beraksana kegiatan lomba rangkaian dari 7-7 Republik Indonesia. Salah satunya adalah mengadakan pertandingan catur, lomba catur, kemudian lomba domino di lingkungan keluarga besar KKBKT Provinsi Kelimantan Timur. Pesertanya dari mana saja? Pesertanya seluruh warga-warga Bukuhan Banjar, Seperti Samarinda dan sekitarnya. Tidak hanya orang dewasa, lomba catur ini juga diminati oleh anak-anak. Meski kalah, namun setiap peserta merasa senang karena bisa ikut berpartisipasi meramaikan hut kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Kekiatan untuk memeriahkan hut kemerdekaan ke-77 RI ini diramaikan pula dengan lomba domino. Untuk lomba ini peminatnya rata-rata dari kalangan dewasa. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda.